Dia mengambil satu langkah, dan 10.000 sinar pedangki berkembang dari tubuhnya, berubah menjadi awan pedang, berputar di belakangnya. Aura kedua orang itu terus meningkat, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, sambaran petir menyambar, membelah kekosongan di antara kedua orang tersebut, membentuk celah spasial yang besar. Menelan aura kedua orang itu. Baiklah, kepala tetua angkat bicara. Lin Suan, bagi Anda untuk dapat memadatkan sembilan gelombang berat di Danau Bulan Purnama dan menciptakan kembali legenda tersebut, itu benar-benar sesuatu yang layak untuk dirayakan. Saya sangat memikirkan Anda. Kata-kata ini adalah semacam penegasan atas fenomena langit dan bumi Lin Suan yang dia sebabkan sebelumnya. Lagi pula, selama puluhan ribu tahun, hanya dua orang yang mampu melakukannya. Lin Suan adalah salah satunya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Namun, kepala tetua berkata lagi, Anda baru berada di rumah prajurit luar biasa untuk waktu yang singkat, mengapa tidak berkultivasi sebentar dulu? Jika ingin berjuang, akan ada banyak peluang di masa depan. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menghela nafas. Sepertinya kepala tetua mengambil tindakan untuk menghentikan pertempuran ini. Memang benar, meskipun kepala tetua dan yang lainnya mengagumi Lin Suan, mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan saat ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Heimo. Bagaimanapun juga, Heimo adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Mereka tidak ingin Heimo bergerak dan melukai Lin Suan secara serius. Karena kepala tetua telah berbicara, maka saya akan mengampuni hidup Anda hari ini. Nak, kamu sangat beruntung bisa melompat-lompat selama beberapa bulan. Namun jangan khawatir, beberapa bulan lagi akan ada kompetisi di puncak bulan Purnama. Pada saat itu, saya pribadi akan mengambil tindakan dan memberi tahu Anda peraturannya. Apakah begitu? Pada saat itu, saya akan merasakan kekuatan seperti apa yang Anda, orang yang berada di peringkat kedua, miliki. Jika kekuatanmu terlalu lemah, aku tidak keberatan mengajarimu cara menginjak-injak. Cahaya dingin muncul dari mata Lin Suan. Semua orang menarik nafas dingin, kulit kepala mereka kesemutan. Apakah ini sebuah tantangan? Seorang anak baru sebenarnya berani menantang Heimo. Meskipun mereka akan bertengkar beberapa bulan kemudian, apa yang bisa berubah dalam beberapa bulan ini? Kebanyakan orang menggelengkan kepala, berpikir bahwa Lin Suan ini benar-benar kurang ajar dan ceroboh. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang yang bersemangat dan penasaran. Naga merah adalah salah satunya. Haha, sekelompok idiot, tunggu dan lihat. Setelah beberapa bulan, rahang Anda pasti akan ternganga. Dia menantikan pertempuran beberapa bulan kemudian. Aku akan menunggu untuk Anda. Heimo menatap Lin Suan dengan dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, dia berubah menjadi awan-awan iblis dan menghilang ke dalam kehampaan. Saya ingin bertarung beberapa bulan kemudian. Su Eling tertawa, dia juga, pedang es. Lin Suan, Lin Suan, Lin Suan, Lin Suan, dan Lin Suan, Lin. Setelah itu, para jenius mulai pergi. Di langit, mata seperti dewa itu perlahan menghilang. The Great Elder juga berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan membawa naga ilahi merah tua dan naga ilahi merah tua kembali ke istana. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan duduk bersila di istana untuk bercocok tanam. Dia ingin menstabilkan kekuatannya. Setelah sekitar tujuh hari, Lin Suan membuka matanya. Kekuatan di tubuhnya telah sepenuhnya stabil. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk ke dalam istana. Melihat sosok ini, Lin Suan segera berdiri. Penatua yang hebat, Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berteriak. Lin Suan juga terkejut dengan penatua agung ini. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Namun, dari apa yang bisa dia rasakan, dia seharusnya bukanlah raja yang tak terkalahkan. Dia seharusnya lebih dari itu. Dia tidak tahu apakah dia adalah orang suci setengah langkah atau orang bijak. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan yang menakutkan, dia tampak lebih misterius. Kata tetua agung sambil tersenyum. Nak, kamu belum keluar selama beberapa hari terakhir. Tidak, Anda telah mengkonsolidasikan kultifasi Anda. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saya harus mengatakan, Anda cukup berani. Saya telah tinggal di House of Prodigies selama bertahun-tahun dan telah melihat segala macam orang jenius. Tapi ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu yang berani memprovokasi Heimo. Bukannya aku ingin memprovokasi dia, tapi dia sudah keterlaluan. Aku bahkan tidak mengenalnya. Kami bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Dia benar-benar menggunakan serangan seperti itu saat dia melihatku. Jika gumpalan api hitam itu jatuh, diperkirakan keajaiban dengan 50 ribu kekuatan arcaian akan terluka. Katakan padaku, bagaimana aku tidak marah. Huh, Heimo ini memang arogan dan sombong. The Great Elder menghela nafas dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Oke, mari kita tidak membicarakannya. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana. The Great Elder melambaikan lengan bajunya, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Lin Suan, membawanya menjauh dari tempat itu. Sama seperti itu, Lin Suan pergi bersama Pena Tua Agung. Dia tidak membawa naga ilahi merah tua atau monyet kecil putri salju bersamanya. Kedua orang ini telah lari ke suatu tempat yang tidak diketahui untuk menyakiti orang lain. The Great Elder sangat cepat sehingga Lin Suan tidak bisa mempercayainya. Dia tahu bahwa ini adalah kecepatan hukum. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di gunung belakang. Tidak ada seorang pun di sini, tetapi ada susunan teleportasi. Pena Tua Agung membawa Lin Suan ke salah satu susunan teleportasi. Berdengung. Keduanya menghilang dari susunan teleportasi. Ketika keduanya muncul lagi, mata Lin Suan membelalak. Dia melihat ke depannya dengan tidak percaya. Di depannya, terang dan penuh cahaya. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa mereka telah tiba di dunia abadi. Istana Batu Giok yang tak terhitung jumlahnya terletak di tanah, memancarkan cahaya suci. Ada bunga dan tumbuhan aneh yang tumbuh di sekitarnya, mengeluarkan aroma yang kuat. Pena Tua Agung, Anda tidak membawa saya ke dunia abadi, kan? Lin Suan terkejut. He he, Tetua Agung tertawa. Akan sangat bagus jika itu benar-benar dunia abadi. Bagaimana kita bisa memiliki tempat yang bahkan Kaisar Agung belum pernah kunjungi? Jangan terlalu banyak berpikir. Ini adalah dunia rahasia House of Prodigis. Lin Suan melihat ada sosok memasuki istana di depannya. Lin Suan bahkan bertemu dengan beberapa dari mereka. Dia pernah melihat mereka di Danau Bulan Purnama sebelumnya. Mereka sedikit familiar. Tampaknya ini bukanlah surga di bumi, tapi tempat khusus dari rumah keajaiban. Ayo pergi. Jangan kaget di sini. Pena Tua Agung membawa Lin Suan ke depan. Lin Suan mengikuti di belakang. Saat menaiki tangga, cahaya mengalir di bawah kakinya, memancarkan energi yang bergejolak. Lin Suan merasakan energi spiritual yang kuat mengalir ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sebuah pelakat di atas istana besar itu. Dua kata ditulis dengan kaligrafi flamboyan. Istana Bulan. Di depan aulah utama istana Bulan, ada seorang daois yang sedang menyapu lantai. Rambut lelaki tua itu berantakan dan wajahnya pucat. Tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya, seolah-olah dia adalah orang biasa. Bahkan gerakan menyapunya pun sangat lambat. Seolah-olah satu kakinya berada di dalam kubur dan akan mati kapan saja. Bagi lelaki tua biasa yang muncul di istana seperti negeri Dongeng ini, itu sangat menarik perhatian. Lin Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Namun, dia mengerutkan kening. Bahkan jika dia menggunakan mata Dewa Tianji, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa dari lelaki tua ini. Seolah-olah dia benar-benar orang biasa. Tapi apakah penganut tahu ini benar-benar orang biasa? Dia tidak tahu. 3012. Masuk dan lihat apakah ada peluang. Grand Elder melambaikan tangannya dan berkata. Lin Suan mengangguk, berbalik, dan berjalan menuju istana Bulan. Dan segera, sosoknya menghilang dari istana Bulan. Grand Elder menarik nafas dalam-dalam dan memandang pendeta Daois di depannya. Lalu, dia membungkuk hormat. Salam, Penatua Agung. Kali ini, mungkin ada titik balik puncak Bulan Purnama. Seseorang mungkin dapat memahami prasasti tanpa kata Bulan Purnama. Mendengar ini, pendeta Daois di depannya berkata dengan acu-ta'acu tanpa mengangkat kepalanya. Oh, apa yang kamu bicarakan tentang si kecil yang baru saja masuk? Suaranya juga sangat ringan, tanpa fluktuasi energi atau kekuatan hukum. Hal ini membuat orang sangat curiga. Siapa sebenarnya lelaki tua ini? Namun, sebelum tetua agung bisa mengatakan apapun, pendeta Daois tua itu mengangguk. Orang kecil itu tidak buruk. Saya bisa merasakan setidaknya tiga fluktuasi energi yang kuat di tubuhnya. Sepertinya si kecil ini punya banyak rahasia. Tiga, saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya tahu bahwa dia adalah penerus naga besar dan penerus sembilan matahari. Apakah begitu? Tidak heran. Pedang naga besar dan tubuh ilahi sembilan matahari memang layak mendapatkan reputasinya. Namun, matanya juga sangat aneh. Pendeta Daois tua tidak melihat linsuan dari awal sampai akhir, tapi sekarang, dia sepertinya telah melihat melalui linsuan. Mata linsuan juga punya rahasia. Sang tetua agung terkejut. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Namun, dia tidak berniat mendalaminya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa orang-orang ini semuanya jenius. Siapa yang tidak punya rahasia? Linsuan masuk. Interiornya masih berwarna-warni, seperti istana abadi. Tidak lama kemudian, bayangan hitam tiba-tiba menyerbu ke arahnya, membuat Linsuan ketakutan. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Ledakan. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Kehampaan bergetar, dan dampaknya sangat besar dan dahsyat. Serangan telapak tangannya ini bisa langsung menghancurkan raja yang tak terkalahkan. Namun, benda di depannya tidak pecah. Hanya mundur selangkah, yang mengejutkan Linsuan. Sangat kuat. Siapa orang ini? Fisiknya terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari keajaiban para teokrat purba. Namun, ketika Linsuan melihat sosok hitam di depannya, dia benar-benar tercengang. Bayangan hitam di depannya terlalu aneh. Ia memiliki aura misterius yang mengalir di sekujur tubuhnya dan sepasang sayap seperti batu giyok di punggungnya. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Sepuluh ribu ras kuno. Linsuan mengerutkan kening. Weng! Pada saat ini, tidak jauh darinya, sosok lain dengan sepasang sayap giyok putih terbang mendekat. Lawannya adalah seorang wanita. Dia memegang pedang merah di tangannya dan menebaskan tiga kilatan pedang. Pedangki seperti pelangi, memaksa sosok itu mundur. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Linsuan dengan wajah penuh kejutan. Kamu baru. Nama saya Linsuan. Bagaimana aku harus memanggilmu? Dan benda apa yang ada di depannya ini? Linsuan. Kamu adalah Linsuan itu. Kali ini wanita berbaju merah itu terkejut. Dia dengan penasaran mengukur pria muda di depannya. Dia terlihat tampan, tapi tidak ada yang istimewa darinya. Linsuan tersenyum pahit. Apa yang istimewa dari saya? Wanita berbaju merah tersenyum dan berkata, Kamu tidak tahu, tapi berita tentang kamu telah menyebar di puncak bulan Purnama. Semua orang mengatakan bahwa kamu memiliki tiga kepala dan enam lengan. Linsuan terdiam. Bukankah dia baru saja menciptakan sembilan gelombang berat di danau bulan Purnama? Apakah rumor seperti itu perlu disebarkan? Tiga kepala dan enam lengan. Dia juga bukan dari sepuluh ribu ras kuno. Melihat Linsuan yang terdiam, wanita berbaju merah tersenyum dan berkata, Nama keluarga saya Liu, dan nama saya Liu Yanan. Peri Liu, Bisakah kamu memberitahuku monster macam apa ini? Saat dia mengatakan itu, Linsuan menamparkan lagi. Telapak tangan emas berubah menjadi segel besar dan meledak di depannya. Sosok di atasnya kembali menyerangnya. Mereka disebut makhluk bayangan bulan. Saya tidak tahu bagaimana mereka muncul, tetapi mereka mengandung kekuatan misterius. Kami bertarung dengan mereka untuk meningkatkan pengalaman tempur kami dan mengasah diri kami sendiri. Terlebih lagi, berbicara sampai di sini, Liu Yanan menebas beberapa kali lagi, menyebabkan orang bayangan bulan itu gemetar. Aura misterius berkedip-kedip di tubuh makhluk bayangan bulan dan mengalir ke tubuh Liu Yanan. Inilah manfaat kedua, menyerap kekuatannya untuk menguatkan diri. Ini adalah kekuatan yang sangat murni, inti dari bulan. Jangan khawatir, Anda hanya perlu menyerapnya ke dalam tubuh Anda dan memurnikannya. Oh iya, ini pertama kalinya kamu datang ke istana bulan kan? Anda pasti belum pergi ke Moon Soul Stone. Pergi ke batu jiwa bulan terlebih dahulu dan padatkan jiwa bulan di tubuh Anda, lalu kembali lagi untuk menyerap esensi bulan. Lin Suan terkejut dengan semua ini. Seperti yang diharapkan dari puncak bulan Purnama, hal-hal di dalamnya terlalu mendalam. Dia berjalan ke depan. Sepanjang jalan, dia melihat banyak orang bertarung dengan makhluk bayangan bulan ini. Selama mereka mengalahkan makhluk bayangan bulan ini, mereka bisa menyerap esensi bulan dari makhluk bayangan bulan ini. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan fluktuasi energi abnormal di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Segera, dia maju ke depan. Di depannya ada sebuah aula besar. Di tengah aula, ada batu berbentuk bulan sabit yang tergantung di udara. Warnanya seperti batu giok dan memancarkan sinar cahaya yang menjuntai. Kelihatannya sangat misterius. Ini seharusnya adalah batu jiwa bulan. Kedatangan Lin Suan menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Saat berikutnya, mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Itu anak itu. Siapa dia? Dialah Lin Suan itu. Apa? Lin Suan yang memiliki tiga kepala dan enam lengan. Sepertinya dia akan memadatkan jiwa bulan. Ada banyak orang yang duduk bersilah. Mereka menghadap batu jiwa bulan dan sepertinya menyerap kekuatan di dalamnya. Namun, jarak ini membuat sudut mulut Lin Suan sedikit bergerak. Sial, bukankah itu terlalu jauh? Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira orang-orang ini sedang melakukan sesuatu. Tidak ada yang berani mendekati batu jiwa bulan dan hanya bisa menyerapnya dari jauh. Meski begitu, para jenius yang mengerikan itu merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mungkinkah batu jiwa bulan ini begitu kuat dan menakutkan? Lin Suan tidak mempercayainya dan bersiap untuk berjalan maju. Melihat pemandangan ini, ekspresi para jenius dikejauhan berubah. Anak ini sangat berani. Heh, apa dia mengira dia bisa sombong di sini hanya karena dia bisa memadatkan sembilan gelombang berat? Mari kita lihat bagaimana dia mati. Banyak orang yang menyombongkan diri. Di kejauhan, Liu Yanan juga berseru saat melihat pemandangan ini. Lin Suan, hati-hati, jangan terlalu dekat. Jiwa bulan ini sangat aneh. Jika terlalu dekat bisa langsung menembus jiwa Anda. Langsung menembus jiwa. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia juga menghentikan langkahnya. Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat batu jiwa bulan di depannya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka menghela nafas. Sial, siapa yang memberi tahu mereka? Mereka awalnya ingin menonton pertunjukan. Namun, ketika mereka melihat wanita berbaju merah di kejauhan, mereka langsung menciut ketakutan dan tidak berani berbicara lagi. Di luar, tetua pertama melambaikan tangannya. Di depannya, hukum yang tak terhitung jumlahnya memadat dan membentuk bola cahaya kecil. Apa yang ditampilkan pada bola cahaya adalah keadaan Lin Suan saat ini. Pada saat ini, selain tetua pertama, pendeta Tao yang sedang menyapu lantai juga mengangkat kepalanya. Matanya yang keru juga melihat bola cahaya di depannya. Dia juga menantikan untuk melihat pemuda yang telah memicu sembilan gelombang berat di Danau Bulan Purnama dan menciptakan sebuah legenda. 3.013 Apa yang coba dilakukan anak ini? Apakah dia benar-benar akan mendekat? Lelucon yang luar biasa. Dia pikir dia siapa. Bahkan keajaiban luar biasa seperti Yefei dan Sueling tidak berani terlalu dekat. Belum lagi dia. Tapi mungkin bukan itu masalahnya. Anak ini telah memicu sembilan gelombang dan menciptakan sebuah legenda. Mungkin dia punya cara. Keajaiban di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala. Jika Anda mengatakan dia bisa melakukannya dalam beberapa dekade, saya percaya Anda. Jika kamu mengatakan dia bisa melakukannya sekarang, aku tidak akan mempercayaimu. Lin Suan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya memperhatikan batu jiwa bulan di depannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Lin Suan berjalan maju lagi. Apakah orang ini mendengarkan apa yang dia katakan? Di belakangnya, wanita berbaju merah mengerutkan kening saat melihat ini. Lupakan saja, aku akan mengabaikannya. Ada baiknya membiarkan dia sedikit menderita agar dia tidak menjadi sombong lagi. Memang benar, di mata keajaiban ini, Lin Suan memang terlalu sombong. Pertama, dia memprovokasi setan hitam. Sekarang, dia mencoba mendekati batu jiwa bulan. Manakah dari hal-hal tersebut yang tidak membuat para keajaiban ini takut? Tidak ada orang lain yang berani melakukannya, tapi anak ini melakukannya satu demi satu. Jika itu bukan arogansi, lalu apa? Mungkin orang ini hanya akan tenang setelah sedikit menderita. Lin Suan baru mengambil dua langkah ketika dia merasakan tekanan besar melonjak ke arahnya dari depan, ingin menghancurkannya sampai mati. Tekanan ini tidak hanya terjadi pada tubuhnya, tetapi juga pada jiwanya. Tidak heran jika hal itu terjadi. Pantas saja para keajaiban hebat itu tidak berani mendekat. Bahkan seorang anak ajaib pun tidak akan mampu menahan luka pada jiwanya. Apalagi jika dia tidak hati-hati, dia bisa saja terbunuh di tempat. Kini, dia akhirnya mengerti kenapa orang-orang di sekitarnya begitu jauh dan tidak berani mendekat. Dia juga tahu kenapa wanita berbaju merah di belakangnya mengingatkannya. Namun, itu untuk orang lain. Orang-orang ini mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi bagi Lin Suan, mungkin tidak demikian. Dia benar-benar tidak percaya pada kejahatan ini. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi, dan gelombang pedangki mengelilingi tubuhnya saat dia menebas ke depan. Serangan jiwa pedang naga besar tak tertandingi. Itu bisa menembus segalanya. Meskipun batu jiwa bulan memiliki kekuatan yang menakutkan, batu itu masih dibela oleh jiwa pedang naga besar. Meski kecepatan tebasannya sangat lambat, itu sudah sangat mengejutkan. Cahaya kemasan berkembang di mata Lin Suan. Merasakan pemandangan ini, sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia perlahan berjalan ke depan. Bocah ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sudah memperingatkannya untuk tidak pergi, tapi dia menolak untuk mendengarkan. Dia pikir dia siapa. Dia terlalu sombong. Apakah dia mengira dia bisa menjadi sombong dimanapun hanya karena dia menyebabkan sembilan gelombang berat. Di batu jiwa bulan, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Orang-orang ini mencibir. Wanita berbaju merah di belakangnya juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Suan akan berhasil. Mungkin setelah dua langkah, pihak lain akan muntah darah dan terbang kembali. Namun tak lama kemudian, orang-orang ini tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya mengambil lima langkah ke depan. Berengsek. Bagaimana anak ini melakukannya? Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Orang-orang di sekitarnya membelalak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Di belakang, wanita berbaju merah juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak lain sebenarnya mengambil lima langkah. Menurut Yu, pihak lain kuat dan memiliki tubuh sembilan yang ilahi, tetapi dia hanya bisa mengambil paling banyak dua langkah. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan terluka. Tapi sekarang, pihak lain mengambil lima langkah dalam satu tarikan napas. Yang lebih aneh lagi adalah pihak lain tidak terluka. Sialan, ini sungguh aneh. Mungkinkah batu jiwa bulan tidak mempengaruhinya? Bagaimana mungkin, siapa yang akan pergi dan menguji apakah fungsi batu jiwa bulan telah gagal? Orang-orang ini sangat bingung. Aku akan melakukannya. Salah satu pemuda berpakaian abu-abu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia muntah darah dan terbang kembali. Wajahnya sangat pucat. Pada saat berikutnya, dia bangkit dan mengumpat dengan gila. Sial, siapa yang menyuruhku pergi? Siapa bilang itu tidak berguna? Aku akan bertarung habis-habisan dengannya. Orang ini berlari terlalu cepat dan terluka parah. Dia buru-buru mundur jauh dan menelan pil untuk menyembuhkan lukanya. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Batu jiwa bulan masih menakutkan, tapi kenapa anak itu baik-baik saja? Semua orang di aula utama tercengang. Di luar aula utama, tetua pertama dan pendeta tau yang sedang menyapu lantai memandang bola cahaya di depan mereka dengan kaget. Tetua pertama tersentak. Mata keru pendeta tau itu bersinar dengan cahaya yang aneh. Di bawah tatapan semua orang, Lin Suan berjalan maju. Lambat laun, ekspresinya berubah serius karena dia merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, dia berada 30 meter dari batu jiwa bulan di depannya, tetapi sepertinya ada sepasang tangan tak terlihat yang menghentikannya. Perlawanan di depannya menjadi lebih kuat. Dan itu sangat menakutkan. Ia ingin menghancurkannya. Meskipun dia memiliki jiwa pedang naga besar untuk membuka jalan, kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Terlebih lagi, aura menakutkan di sekitarnya melonjak ke arahnya dari segala arah. Lin Suan tidak punya pilihan selain mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi. Pada saat yang sama, tanda emas muncul di matanya. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi. Sama seperti itu, Lin Suan berjalan 10 meter lagi dan berhenti 20 meter dari batu jiwa bulan. Dia tidak berjalan maju lagi. Sebaliknya, dia berdiri diam. Adegan ini membuat semua orang jenius di aula utama menelan ludah. Wanita berbaju merah di belakangnya juga tercengang. Tubuhnya sedikit gemetar. Sial, apakah ini pria dari legenda? Dia benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dia bukan orang biasa. Dia juga salah satu jenius terbaik di Munga Zinglis. Kekuatannya berada di atas kekuatan Situ Saotian. Dia tidak melihat kejadian di Danau Pengamat Bulan dengan matanya sendiri. Namun seluruh puncak pengamat bulan telah menyebar. Tentu saja, dia juga pernah mendengarnya. Dikabarkan bahwa pemuda yang baru saja masuk telah mengobarkan sembilan gelombang berat dan menciptakan sebuah legenda. Dia telah mengejutkan semua orang. Apalagi konon anak itu memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dia sangat ajaib. Liu Yanan sangat penasaran dengan orang seperti itu. Akhirnya, dia baru saja melihatnya. Namun, dia tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan seperti yang dia bayangkan. Dan, sebaliknya, dia adalah seorang pemuda tampan. Selain itu, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa dari dirinya. Tapi sekarang, dia melihatnya. Dia sebenarnya berjarak 20 meter dari batu jiwa bulan. Itu terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa ketika dia berada di depan batu jiwa bulan dan memadatkan jiwa bulan, dia hanya bisa melihat jarak 80 meter. Sejauh yang dia tahu, Yefei dan Sueling hanya berjarak 60 hingga 70 meter darinya. Bahkan Hei Mo, keberadaan puncak pengamatan bulan yang terkenal dan menakutkan, memadatkan jiwa bulan pada jarak 50 meter. Siapa yang akan memadatkan jiwa bulan pada jarak 20 meter? Dia hanya mendekati kematian. Menurut Liu Yanan, sangat mustahil bagi siapapun untuk melakukannya. Bahkan Huangfu Baitian nomor satu pun tidak mampu melakukannya. Tapi sekarang, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa seseorang telah berhasil melakukannya. Dia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memadatkan jiwa bulan. Mata indah Liu Yanan berkedip-kedip. 2014. Saat itu, dia membutuhkan waktu tiga bulan untuk memadatkannya. Dia menduduki peringkat ke sembilan di puncak bulan Purnama dan dianggap super jenius. Mereka yang berperingkat lebih tinggi darinya, seperti Yefei dan Sueling, membutuhkan waktu satu setengah bulan. Hei Mo sepertinya hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk memadatkannya. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan anak ini. Para jenius di sekitarnya juga terkejut. Melihat penampilannya yang menakutkan, menurutku dia seharusnya bisa memadatkannya dalam sebulan. Tidak mungkin, satu bulan. Apakah dia tidak mampu mengejar Hei Mo? Berbicara tentang Hei Mo, para jenius ini gemetar. Mereka tidak punya pilihan. Hei Mo terlalu menakutkan. Dia seperti bayangan yang menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bernafas. Tidak mungkin, dia seharusnya tidak mampu bersaing dengan Hei Mo di laut. Saya pikir dia seharusnya bisa menghabiskan waktu sekitar satu bulan bersama Hei Fei dan yang lainnya. Orang-orang ini berdiskusi. Bahkan jika dia memadatkannya dalam sebulan, itu masih merupakan masalah yang mengejutkan. Bagaimanapun, Hei Fei dan yang lainnya adalah keberadaan yang sangat menakutkan di mata mereka. Lin Suan berdiri di depan mereka dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan kekuatan misterius datang dari Moon Soul Stone. Ia ingin memasuki tubuhnya dan mencabik-cabik tubuhnya. Terutama jiwanya, berada di bawah tekanan besar. Huh! Lin Suan mendengus. Tanda emas muncul di matanya, melayang dan berputar dengan cepat. Berdengung. Dia menyerap energi batu jiwa bulan dan memadatkannya dengan cepat di tubuhnya. Namun, dia tidak tahu di mana orang lain memadatkannya. Kekuatannya dengan cepat mengembun di mata kirinya. Semakin banyak yang membentuk titik cahaya kecil, dan secara bertahap semakin besar. Sungguh energi yang aneh dan misterius. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka energi batu jiwa bulan akan dihasilkan di mata ilahi rahasia surgawinya. Pada saat yang sama, tanda emas di mata ilahi rahasia surgawinya berputar dengan cepat seolah-olah mereka sangat bahagia. Lin Suan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Hal ini membuat hatinya bergetar. Dia mengambil satu langkah ke depan. Tidak mungkin, anak ini ingin maju. Apakah dia ingin mati? Kali ini, orang-orang itu berteriak lagi. Di belakangnya, Liu Yanan juga berseru. 20 meter sudah merupakan keajaiban, tetapi pihak lain sebenarnya ingin maju 10 meter. Ini adalah sesuatu yang bahkan Huang Pubaitian, yang menduduki peringkat pertama, tidak dapat melakukannya. KKK Seperti yang diharapkan, setelah Lin Suan mengambil langkah maju, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak. Tubuh ilahi sembilan matahari juga mengalami dampak yang besar. Dia dengan dingin mendengus, dan tubuh sucinya memancarkan cahaya saat dia dengan paksa menahan tekanan. Pada saat yang sama, dia mengerahkan jiwa pedang naga besar dan membentuk bayangan pedang berbentuk naga. Ia melonjak ke depan dan menerobos kekuatan misterius. Satu langkah, dua langkah, Lin Suan sekali lagi berjalan maju. Ketika dia mencapai 10 meter, kekuatan tubuh sembilan yang ilahi dan roh pedang naga besar tidak bisa lagi berjalan maju. Namun, pada saat ini, mata ilahi nasib langitnya mulai memancarkan cahaya misterius saat berputar perlahan. Dia sepertinya telah berkomunikasi dengan jiwa bulan di depannya. Dia merasakan tekanan di sekelilingnya tiba-tiba meredah, seolah-olah telah hilang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mata ilahi rahasia surgawi ada hubungannya dengan batu jiwa bulan? Dia tidak tahu, tapi dia berjalan maju tanpa ragu-ragu. Akhirnya, dia tiba di hadapan batu jiwa bulan. Pada jarak ini, dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk menyentuh batu jiwa bulan. Astaga! Adegan ini membuat semua orang tercengang. Dia benar-benar tiba sebelum Mun Sol Stoney. Sial! Bagaimana anak ini melakukannya? Orang-orang di aula akan menjadi gila. Di belakang mereka, Liu Yanan juga membuka mulut cerinya lebar-lebar seolah dia melihat hantu. Di luar, murid tetua pertama menyusut. Sang Taoise yang sedang menyapu lantai juga gemetar, dan cahaya mengejutkan muncul dari matanya yang keruh. Dia sebenarnya bisa berjalan ke depan. Sungguh mengejutkan. Huang Fu Baitian tidak bisa melakukannya, dan Iblis Utara tidak bisa melakukannya, tapi dia berhasil. Tetua pertama juga terkejut. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memadatkan jiwa bulan. Kalau terus begini, dia seharusnya bisa melakukannya dalam beberapa hari. Tetua pertama bergumam pada dirinya sendiri. Sang Taoise yang sedang menyapu lantai di samping juga berbicara. Saat itu, Ye Gu Cheng hanya membutuhkan satu hari untuk memadatkan jiwa bulan. Satu hari. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Kita harus tahu bahwa monster menakutkan seperti Iblis Hitam pun harus menghabiskan waktu sebulan, tapi Ye Gu Cheng hanya membutuhkan satu hari puluhan ribu tahun yang lalu. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Pantas saja Ye Gu Cheng bisa memahami prasasti tanpa kata-kata yang menatap bulan. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Lin Suan untuk memadatkan jiwa bulan sekarang. Lin Suan memandang batu jiwa bulan di depannya, dan matanya berkedip. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut. Dia merasakan kekuatan mengejutkan yang ingin membuka telapak tangannya. Dengan teriakan dingin, tangan emas itu memancarkan cahaya, dan bahkan ada pedangki berbentuk naga yang mengelilinginya untuk memblokir aura. Telapak tangannya mendarat di batu jiwa bulan. Berdengung. Sebuah kekuatan yang mengejutkan meletus, dan monster-monster di sekitarnya dikejauhan melarikan diri dengan panik. Sialan, apa yang orang ini coba lakukan? Apakah dia gila? Cahaya yang dipancarkan batu jiwa bulan terlalu tajam. Pada saat ini, seolah-olah telah berubah menjadi bulan purnama yang berdiri di atas sembilan langit. Itu menekan semua orang. Dengan bunyi celepuk, monster di sekitarnya ditekan ke tanah, dan wajah mereka pucat. Ekspresi Liu Yanan berubah drastis. Dia berteriak, dan bayangan pedang merah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, membentuk teratai merah yang membungkusnya. Itu menahan tekanan bulan purnama di langit. Tetua agung yang sedang menonton dalam kegelapan terkejut. Batu jiwa bulan telah diaktifkan. Pendeta Daois yang sedang menyapu lantai tidak berkata apa-apa, dan matanya tertuju pada layar. Batu jiwa bulan memang telah diaktifkan, dan Lin Suan tidak menyangka akan seperti ini. Mungkinkah itu bukan batu? Apa sebenarnya itu? Dia tidak tahu, tapi dia merasakan tekanan yang besar. Bahkan dengan kekuatan tubuh sembilan yang ilahi, ia berada di ambang retak di bawah tekanan. Bas dengungan-dengungan. Lin Suan melawan dengan sekuat tenaga, dan batu jiwa bulan menjadi semakin misterius. Seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi bulan yang ingin menghancurkan segalanya tanpa ampun. Pada saat ini, mata ilahi rahasia surgawi Lin Suan berputar dengan gila, dan tanda emas dengan cepat bergabung, memancarkan aura misterius. Bas dengungan-dengungan. Tubuh Lin Suan bergetar, dan dia melihat pemandangan di depannya. Di atas dataran tak berujung, ada bulan purnama. Bulan yang tergantung tinggi di langit begitu besar sehingga sulit dipercaya. Itu seperti bintang di depannya, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Adegan macam apa ini? Lin Suan tercengang. Waktu berlalu dengan lambat. Waktu satu dupa, waktu dua dupa, dan akhirnya, dua jam telah berlalu. Tubuh Lin Suan bergetar, dan semua ilusi menghilang. Di mata kirinya, tanda emas tak berujung melilit esensi bulan dan dengan cepat mengembun, membentuk pola bulan sabit yang terpantul di matanya. Berdengung. Begitu pola bulan sabit muncul, cahaya bulan tak berujung bergegas menuju mata kiri Lin Suan dan melilitnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan merasakan energi yang kuat meletus. 3015. Ledakan. Sekali lagi, monster di sekitarnya terdorong mundur. Batu jiwa bulan menarik kembali aura menakutkannya dan melayang di udara lagi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Orang-orang itu tercengang. Mungkinkah dia memadatkan jiwa bulan? Lelucon yang luar biasa. Keajaiban itu menjerit. Apakah ini lelucon? Bagaimana dia bisa memadatkan jiwa bulan dalam dua jam? Saya tidak percaya. Mereka benar-benar tidak percaya. Setan hitam membutuhkan waktu satu bulan, tetapi pihak lain hanya membutuhkan waktu dua jam. Lelucon yang luar biasa. Liu Yanan juga tidak mempercayainya. Namun, di luar, tetua pertama dan pendeta Daois tercengang. Tangan tetua pertama gemetar. Dua jam, dia benar-benar memadatkan jiwa bulan dalam dua jam. Bagaimana dia melakukannya? Sejujurnya, Grand Elder benar-benar terkejut. Bahkan Ye Gu Cheng, seorang jenius yang luar biasa, membutuhkan waktu satu hari penuh untuk menyelesaikan tugasnya. Lin Xuan hanya menggunakan dua jam untuk melakukannya. Pendeta Daois itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap layar. Matanya sangat misterius. Mungkin dia memiliki semacam garis keturunan atau warisan, tapi saya belum bisa memahaminya. Matanya, tetua pertama tersentak. Tapi tidak peduli apa, Lin Xuan memadatkan jiwa bulan dalam dua jam, yang benar-benar mengejutkan mereka. Dia tidak hanya menakuti mereka, tapi dia juga menciptakan legenda lain. Belum lagi dia, bahkan pemimpin puncak pun akan terkejut ketika dia mengetahuinya. Di dalam istana bulan, cahaya keemasan di mata Lin Xuan menghilang dan kembali normal. Dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Keajaiban di sekitarnya menjadi bingung. Apakah anak ini telah memadatkan jiwa bulan? Aku tidak tahu. Apakah dia sudah menyerah? Atau apakah dia berhasil? Lelucon yang luar biasa. Dia tidak mungkin berhasil dalam dua jam. Bahkan dewa pun tidak bisa melakukannya. Orang-orang itu menggelengkan kepala. Menurut mereka, mungkinkah orang ini pernah mengalami cedera sebelumnya? Hehehe, anak ini dekat sekali dengan istana bulan. Dia pasti terluka. Pasti itu. Liu Yanan juga terkejut. Saat dia hendak bertanya apa yang terjadi pada Lin Xuan, sesosok tubuh berjalan di sampingnya. Begitu sosok itu masuk, dia mengamati sekeliling. Ketika dia menatap Lin Xuan, dia tertegun sejenak sebelum senyum dingin muncul di wajahnya. Bocah, itu sebenarnya kamu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mendengar ini, Lin Xuan juga menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Pihak lainnya adalah orang asing. Dia tidak mengenalinya, apalagi dia sudah lama tidak berada di puncak bulan Purnama. Selain situ saltian dan setan hitam, dia tidak menyinggung siapapun. Siapa orang ini? Mungkinkah dia bawahan iblis hitam? Saya sudah lama mendengar bahwa Anda bergabung dengan Full Moon Peak, tetapi saya belum pernah sempat melihat Anda. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Apa yang sedang terjadi? Yuan Kui sebenarnya akan menyerang. Ya Tuhan, Yuan Kui menyerang Lin Xuan. Para jenius di sekitarnya merangkak naik dari tanah. Sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, mereka sudah berteriak. Yuan Kui, anak ini tidak menyinggung perasaanmu, bukan? Liu Yanan, yang berada di samping, juga mengerutkan kening. Yuan Kui dengan dingin mendengus. Anak ini membunuh jenius nomor satu dari Battle Rache, Zhan Wu Shuang. Perlombaan surgawi dan perlombaan pertempuran saya selalu berhubungan baik. Saya tentu saja harus membalaskan dendam Zhan Wu Shuang. Lin Xuan menyipitkan matanya. Tidak heran seseorang dari Celestial Rache seperti ini. Yuan Kui juga merupakan anggota dari 10 ribu ras kuno. Selain itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan Battle Rache. Dari kelihatannya, dia sangat ingin membela Zhan Wu Shuang kali ini. Karena kamu ingin membela dia, maka hentikan omong kosongmu dan seranglah. Lin Xuan memandang Yuan Kui, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Anak ini sebenarnya berani menyerang Yuan Kui. Liu Yanan juga tercengang. Dia tahu bahwa Lin Xuan baru saja tiba dan tidak tahu seberapa kuat Yuan Kui. Jadi dia menjelaskan, nak, pikirkan baik-baik. Yuan Kui berada di peringkat ke-15 di puncak bulan Purnama. Kekuatannya berada di atas Situ Saotian. Situ Saotian berada di peringkat ke-20. Apakah anda bisa? Jika kamu tidak bisa, aku akan membantumu menghentikannya. Peringkat ke-15, Lin Xuan menyipitkan matanya. Saya ingin melihat apa yang istimewa dari seseorang yang berada di peringkat ke-15. Sejujurnya, dia sangat ingin melihatnya. Dia telah melihat kekuatan Situ Saotian. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib Yuan Kui. Namun, sekuat apapun Yuan Kui, dia tidak takut. Sebelumnya di Danau Bulan Purnama, kekuatannya sudah meningkat. Sekarang, dia baru saja memadatkan jiwa bulan. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk merasakan kekuatan misterius seperti apa yang dimiliki jiwa bulan. Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya dengan memadatkan sembilan gelombang berat? Nak, bakat adalah bakat. Kekuatan adalah kekuatan. Sebelum anda tumbuh, sebaiknya anda menyelipkan ekor anda di antara kedua kaki anda. Yuan Kui berteriak dengan dingin. Sebuah tombak muncul di tangannya. Saat dia melambaikannya, itu menghancurkan kehampaan. Sepertinya dia ingin menyerang langsung di istana bulan. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyerang di sini, kan? Lin Suan memandang Liu Yanan. Liu Yanan berkata, tidak masalah. Istana bulan ini sangat misterius. Bahkan orang suci setengah langkah pun tidak dapat memecahkannya. Seharusnya tidak ada masalah jika kalian berdua bertengkar. Karena itu masalahnya, aku lega. Lin Suan takut istana bulan terlalu lemah dan dia tidak bisa menyerang dengan kekuatan penuhnya. Karena ia bisa menahan serangan Shane setengah langkah, ia bisa menyerang sepuasnya. Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Terima seranganku. Yuan Kui berteriak dengan dingin. Dia menginjak kakinya, menyebabkan ledakan keras. Seluruh istana bulan berguncang. Di saat yang sama, cahaya menusup muncul dari tubuhnya. Tombak di tangannya terayun seperti sambaran petir yang turun dari langit. Seluruh kekosongan langsung terbelah menjadi dua. Dentang. Lin Suan melambaikan tangan emasnya dan melakukan tinju ilahi sembilan matahari. Dia berubah menjadi cahaya kemasan dan bertabrakan dengan tombak itu. Setelah serangan itu, Lin Suan menarik tinjunya. Yuan Kui menarik tombaknya. Lengannya mati rasa dan wajahnya sangat muram. Anak baik, kamu cukup kuat. Pantas saja kamu berani sombong di hadapanku. Namun, itu tidak cukup. Yuan Kui menyerang lagi. Lin Suan menentangnya. Keduanya saling bertukar puluhan pukulan hingga menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Untungnya, istana bulan cukup misterius sehingga tidak rusak. Meski begitu, orang-orang yang membanggakan langit di sekitarnya tercengang. Dia benar-benar bisa melawan Yuan Kui. Itu tidak mungkin, kan? Yuan Kui adalah eksistensi super yang berada di peringkat ke-15. Anak ini kuat, tapi bagaimana dia bisa sekuat itu? Brengsek. Yuan Kui meraung marah. Setelah bertarung sekian lama, dia masih belum bisa menjatuhkan lawannya. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Karena itu, dia siap menggunakan kartu asnya. Nak, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan roh bulanku. Bulan sabit muncul di lengannya. Berdengung. Sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya. Pukulannya seperti tinju dewa, menghancurkan segalanya. Saat ini, kekuatan sari bulan memenuhi udara seolah-olah akan membelah langit dan bumi. Oh tidak, sepertinya Yuan Kui benar-benar marah. Dia bahkan menggunakan kekuatan roh bulan. Ini penindasan. Siapa yang meminta anak ini pamer? Dia baru saja tiba dan belum memadatkan roh bulan, jadi dia bukan tandingan Yuan Kui. Orang-orang ini mencibir. 3016. Liu Yanan mengerutkan kening. Dia siap menyelamatkan Lin Xuan. Bagaimanapun, Lin Xuan adalah monster. Dia ingin berteman dengannya karena dia akan menjadi teman yang kuat di masa depan. Mungkin dia bisa membantunya di masa depan. Sebelum Liu Yanan bisa bergerak, Lin Xuan menyipitkan matanya. Kiwa bulan. Baiklah, aku juga ingin melihatnya. Saat dia berbicara, tanda emas di mata kirinya bersinar dan berubah menjadi bulan purnama. Suara mendesing. Seberkas cahaya terbang keluar. Percuma saja. Kamu tidak bisa mematahkan kekuatan jiwa bulanku. Yuan Kui mencibir, tapi tak lama kemudian, dia tidak bisa tertawa lagi. Dia bahkan menjadi ketakutan. Itu karena dia menyadari bahwa cahaya kemasan dari mata Lin Xuan juga mengandung kekuatan esensi bulan. Jiwa bulan. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Itu tidak mungkin. Dia menjadi gila. Lin Xuan baru saja tiba. Sudah berapa hari, dia sudah memadatkan jiwa bulan. Bagaimana mungkin? Kita harus tahu bahwa Heimo juga telah memadatkan jiwa bulan selama sebulan, jadi dia tidak bisa memahaminya. Dengan keras, Tin Ju itu hancur. Tak hanya itu, separuh tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia terbang keluar dan mengeluarkan setegup darah. Wajah Yuan Kui penuh ketakutan. Liu Yanan tercengang. Awalnya, dia ingin mengambil tindakan untuk menyelamatkan Lin Xuan. Tapi dia tidak menyangka itulah hasilnya. Bukan hanya dia, tapi semua orang di sekitarnya tercengang. Kekuatan jiwa bulan. Dia benar-benar menggunakan kekuatan jiwa bulan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia memadatkan jiwa bulan dalam dua jam tadi? Orang-orang ini gila. Sebelumnya, mereka melihat Lin Xuan berdiri di depan batu jiwa bulan selama dua jam sebelum dia pergi. Mereka tidak mengira dia bisa memadatkan jiwa bulan sama sekali. Mereka mengira dia masih terluka. Tapi sekarang, dia menggunakan kekuatan jiwa bulan, yang membuat mereka menyadari bahwa dia telah memadatkan jiwa bulan. Dia memadatkannya dalam dua jam. Sial, itu hanya mitos. Berdebar. Banyak orang pingsan karena sok. Itu terlalu mengejutkan. Liu Yanan juga tercengang dan tubuhnya mulai bergetar. Dua jam? Apakah pihak lain itu manusia? Monster, tidak lagi cukup untuk menggambarkan dirinya. Semua orang diaulah takut dengan Lin Xuan. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Mun Sol begitu kuat. Sepertinya ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Saat berikutnya, matanya kembali normal, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Kamu ingin melanjutkan? Wajah Yuan Kui sangat jelek. Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan roh bulan untuk menekan pihak lain. Namun, dia tidak menyangka pihak lain juga tahu cara melakukannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia buru-buru melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak terduga. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan memandang Liu Yanan dan orang-orang di sekitarnya. Eh! Dia mengerutkan kening. Hei! Ada apa dengan ekspresimu? Bukankah dia baru saja mengalahkan Yuan Kui? Apakah ini benar-benar mengejutkan? Sejujurnya, dia tidak menganggap Yuan Kui cocok untuknya. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan roh bulan, dia masih bisa mengalahkan Yuan Kui. Tapi sekarang, orang-orang ini memandangnya, gemetar ketakutan. Apa maksudnya ini? Apakah dia terlalu meremehkannya? Namun, dia salah. Yuan Kui tidak terkejut dengan kekuatannya, tapi karena jiwa bulannya. Liu Yanan menelan ludahnya, lalu menguatkan dirinya dan berkata, apakah kamu benar-benar memadatkan jiwa bulan? Hah! Lin Xuan mengangguk. Dua jam. Ya, apakah itu sangat sulit? Lin Xuan tidak terlalu puas. Menurutnya, dua jam itu terlalu lama. Namun, setelah mendengar ini, para elit di sekitarnya langsung berlutut di tanah dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mulut Liu Yanan bergerak-gerak. Saudaraku, jangan terlalu kasar. Lin Xuan bahkan lebih bingung, tapi dia segera mengerti. Liu Yanan hampir menangis ketika dia berkata, tahukah kamu bahwa Hei Mo, elit peringkat kedua dari puncak bulan Purnama, membutuhkan waktu satu bulan penuh untuk memadatkan jiwa bulan. Butuh waktu tiga bulan bagi saya untuk memadatkannya. Anda memadatkannya dalam dua jam. Apakah kamu masih manusia? Lin Xuan terdiam. Dia tercengang. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka akan menciptakan legenda lain. Menurutnya, tidak terlalu sulit untuk memadatkan jiwa bulan. Satu jam agak lama, tetapi jam lain seharusnya bisa melakukannya dalam beberapa jam. Dia tidak tahu kalau Hei Mo butuh waktu sebulan. Ya Tuhan, perbedaannya memang sedikit besar. Lin Xuan tersenyum malu. Apakah aku menyakitimu? Liu Yanan terdiam. Semua elit terdiam. Tiba-tiba, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia mendengar transmisi suara Tetua Agung. Dia mengabaikan orang-orang ini dan berjalan keluar dari istana bulan. Tetua Agung, kamu mencariku. Ketika dia datang ke hadapan Tetua Agung lagi, dia menyadari bahwa Pendeta Dawis masih ada di sana. Namun, aura Pendeta Dawis itu sepertinya telah berubah. Lin Xuan, kamu benar-benar mengejutkanku. Anda hanya membutuhkan waktu dua jam untuk memadatkan jiwa bulan. Tetua Agung sangat bersemangat. Bahkan Pendeta Dawis di sampingnya pun bersemangat. Lin Xuan juga memiliki ekspresi polos di wajahnya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana aku bisa mengira dua jam akan menimbulkan keributan seperti itu? Mulut Tetua Agung bergerak-gerak. Tahukah kamu bahwa Ye Guceng membutuhkan satu hari penuh untuk memadatkan jiwa bulan? Keributan macam apa itu? Kamu sebenarnya membutuhkan waktu dua jam. Penatua Zhang tidak ingin mengatakan apapun. Lin Xuan juga terkejut. Ye Guceng menghabiskan waktu seharian penuh. Kali ini, dia sangat terkejut. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan iblis hitam. Namun, Ye Guceng berbeda. Dia tidak menyangka waktu yang dibutuhkannya untuk memadatkan jiwa bulan jauh lebih singkat daripada Ye Guceng. Namun, dia juga tahu bahwa itu pasti karena mata ilahi rahasia surgawi. Bawa dia ke tempat itu. Pendeta Daois di sampingnya berkata dengan suara yang dalam. Tetua Agung tercengang. Bukankah ini terlalu dini? Pendeta Daois itu menggelengkan kepalanya. Seorang jenius yang tiada taranya tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Sekarang, dia benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki tempat itu. Baiklah, aku mengerti. Penatua Zhang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Lin Xuan lagi. Ikut denganku. Saat dia berbicara, hukum di tubuhnya menyelimuti Lin Xuan. Tetua Agung, kita akan pergi ke mana? Lin Xuan sangat terkejut. Keduanya naik ke udara dan terbang menuju awan. Lambat laun, mereka terbang semakin tinggi. Lin Xuan tidak bisa lagi melihat ke bawah. Jiwanya juga tidak bisa merasakannya. Dia hanya bisa melihat pemandangan di bawah dengan jelas dengan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi. Sesaat kemudian, matanya membelalak. Ini. Dia menyadari bahwa istana bulan di bawah secara bertahap menjadi lebih kecil. Segera, sebuah bayangan muncul. Ini. Apakah ini bulan? Lin Xuan tercengang. Aku benar-benar datang ke alam luar. Istana bulan misterius itu sebenarnya dibangun di bulan. Benar. Ini memang bulan. Ini hanya bulan kecil. Di langit, ada banyak bintang yang mirip bulan. Ini adalah salah satu yang lebih kecil. Itu telah diubah oleh rumah keajaiban kami menjadi dunia rahasia. Suara Tetua Agung terdengar. Lin Xuan sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dunia luar. Karena jika seseorang tidak menjadi seorang sage, mustahil untuk sampai ke alam luar. Alasan mengapa dia bisa datang adalah karena dia dikelilingi oleh tanda hukum yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi secara ekstrim dan melihat sekeliling. Langit berbintang di alam semesta. 3017. Kecuali bulan besar di bawah, bintang berkelap-kelip lainnya sangat lemah. Seluruh alam semesta gelap. Dia melihat sebuah bintang di kejauhan. Itu sangat besar sehingga tidak terbayangkan. Cahaya dan aura yang dipancarkannya terlalu kuat, jauh melebihi bulan di bawah. Itu adalah dunia roh sejati, yang juga merupakan bintang asal. Mustahil untuk melihat penampakan aslinya dari langit. Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas, bahkan seorang sage pun tidak. Tetua Agung berkata, Ayo pergi, saya akan membawamu ke tempat lain. Krune Dao yang tak terhitung jumlahnya terjalin di bawah kakinya, membentuk perahu roh, membawa keduanya dan terbang ke kejauhan. Di alam semesta yang gelap, seberkas cahaya melintas. Setelah terbang dalam waktu yang lama, Tetua Agung berhenti. Lin Suan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tempat ini sangat asing. Ada banyak bintang di sekitarnya, dan kekuatan yang dipancarkannya terlalu menakutkan. Apakah kamu melihat empat bintang di kejauhan? Tetua Agung menunjuk ke kejauhan dan berkata. Melihat ini, Lin Suan menganggukkan kepalanya saat cahaya kemasan melingkari matanya. Itu disebut bintang empat jiwa. Di empat bintang, ada tempat untuk bercocok tanam. Bintang setara dengan dunia. Menggunakan dunia sebagai tempat bercocok tanam, Manor Cendikiawan luar biasa ini sungguh murah hati. Lin Suan menelan ludahnya. Benar saja, kediaman Cendikiawan luar biasa jauh melampaui tempat suci itu. Bintang pertama disebut Red Revening Star, yang merupakan dunia api. Bintang biru kedua disebut Ice Revening Star, yang merupakan dunia es. Yang ketiga adalah bintang pemurnian emas. Yang keempat adalah bintang pemurnian bumi. Keempat dunia ini mewakili arah budidaya yang berbeda. Yang mana yang ingin Anda masukkan? Tetua Agung melanjutkan, Yefei, Sue Ling, Hei Mo, kalian sudah bertemu mereka. Di antara mereka, Sue Ling pergi ke bintang pemurnian es, Yefei pergi ke bintang pemurnian emas, dan Hei Mo pergi ke bintang pemurnian api. Tidak ada perbedaan antara keempat bintang ini. Itu tergantung mana yang cocok untuk Anda. Lin Suan berpikir sejenak dan tidak langsung memilih. Sebaliknya, dia bertanya, Saya ingin tahu, bintang mana yang dipilih senior Ye Gu Cheng. The Great Elder menatap Lin Suan dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak memilih satu pun dari empat bintang ini. Dia tidak memilih satu pun dari mereka. Lin Suan tercengang. Tetua Agung menunjuk ke kehampaan di tengah-tengah empat bintang. Dia memilih yang itu. Lin Suan terkejut pada awalnya, lalu dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi dan melihat ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, dia sangat terkejut. Di sana, dia menemukan bintang lain. Namun, suasananya sangat redup. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat melihatnya. Lin Suan bahkan curiga jika dia tidak menggunakan mata dewa takdir langitnya, dia tidak akan menyadari ada bintang di sana. Bintang ini tidak hanya tersembunyi dengan baik, tetapi yang lebih penting, Lin Suan menemukan bahwa bintang itu sebenarnya retak. Lebih dari separuh planet ini telah terbelah. Hanya sepertiganya yang masih utuh. Di dunia itu, pasti ada ngarai yang sangat menakutkan. Seolah melihat kebingungan di mata Lin Suan, tetua pertama menjelaskan bahwa ngarai telah terbelah oleh pedang seseorang. Apa itu dibelah oleh seseorang? Apakah ada seseorang yang bisa membelah dunia bintang dengan satu serangan pedang? Kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Dia juga seorang pendekar pedang, jadi dia tentu tahu betapa sulitnya melakukan itu. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Sosok tak tertandingi, seperti dewa pedang, melambaikan tangannya dan membuka dunia bintang dengan satu serangan pedang. Betapa spektakulernya hal itu. Dia mengepalkan tinjunya dan bahkan gemetar karena kegembiraan. Dia sangat berharap suatu hari nanti, dia juga bisa mencapai kekuatan seperti itu. Dalam sekejap mata, dunia telah menjadi abu. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke bintang yang terbelah. Bintang itu disebut bintang gelap. Itu adalah bintang yang terbuang dan pada dasarnya dapat dianggap ditinggalkan. Bahaya di tempat itu jauh lebih berbahaya dibandingkan empat alam lainnya. Karena itu, ia harus berhati-hati. Tetua Agung melambaikan tangannya dan melemparkan tanda ke Lin Suan. Ambil. Saat Anda kembali, Anda dapat mengaktifkan formasi susunan di atas reruntuhan dan langsung berteleportasi kembali ke puncak bulan Purnama. Jangan bekerja terlalu keras. Selebihnya, Anda bisa menjelajahinya sendiri. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia melambaikan jubah sulamannya. Lin Suan terbungkus dalam Rune dan hukum yang tak terhitung jumlahnya saat dia bergegas maju. Dia berubah menjadi arus deras dan mendarat di bawah reruntuhan dengan keras. Ketika dia memasuki dunia reruntuhan, hukum Rune di tubuhnya menghilang. Di sekelilingnya, angin astral yang tak ada habisnya bertiup. Sangat menakutkan. Angin astral ini dapat dengan mudah menembus kehampaan. Dan ketika mereka mengenai tubuh Lin Suan, mereka mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Lin Suan segera mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi untuk menahan angin astral yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia menyesuaikan tubuhnya dan terbang di udara. Dia menyelidiki dengan jiwanya dan merasakan sekelilingnya. Ekspresi Lin Suan serius. Energi spiritual di sini sangat kacau. Memang benar, meski dia belum memahami hukumnya, dia masih bisa merasakan kekuatan berbagai atribut. Itu terlalu kacau. Itu bukanlah tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Namun, sejak Ye Gu Cheng datang, itu berarti ada nilai di tempat ini. Lin Suan memutuskan untuk menyelidikinya. Sosoknya bersinar, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, menghancurkan angin astral di sekitarnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor dan bergegas turun. Suara mendesing. Setelah mendarat, dia melihat sekeliling. Tanah di bawah kakinya berwarna coklat keabu-abuan. Lingkungan sekitar juga berwarna abu-abu. Gunung-gunung berwarna abu-abu, dan dedaunan berwarna abu-abu. Tanamannya juga berwarna abu-abu. Seolah-olah seluruh dunia telah kehilangan vitalitas dan kilaunya. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan yang menindas dan tak terlukiskan. Dia tidak ragu jika orang lemah tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, mereka mungkin akan menjadi gila dan pingsan. Untungnya, jiwanya kuat dan kemauannya kuat, sehingga kekuatan penindas di sekitarnya tidak mempengaruhi dirinya. Tatapan Lin Suan berbalik, tapi dia tidak menemukan celah besar. Sepertinya dia tidak berada di tempat di mana retakan tulang ngarai yang besar itu berada. Namun, dia sangat ingin melihat seperti apa pedang itu. Setelah terbang sekitar tujuh atau delapan hari, Lin Suan berhenti. Dia melihat retakan besar di depannya. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Terlebih lagi, itu tidak berdasar. Ini seharusnya adalah celah yang terbelah. Lin Suan berjalan maju dan sampai ke tebing ngarai. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Energi di sekitar ngarai bahkan lebih kacau lagi. Selain itu, sebagai seorang pendekar pedang, Lin Suan bisa merasakan bahwa masih ada jejak niat pedang yang tersisa di ngarai. Dengan hati-hati merasakannya, dia bisa merasakan jantungnya berdebar. Menakutkan sekali. Orang macam apa yang bisa melakukan ini? Satu pedang membelah bintang. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan tidak meninggalkan ngarai. Dia tinggal di ngarai untuk memahami maksud pedang. Meskipun sisa niat pedang sudah sangat lemah. Namun, Lin Suan masih merasakannya dengan hati-hati. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa semakin dalam dia masuk ke dalam ngarai, semakin menakutkan maksud pedangnya. Bahkan ada beberapa tempat yang Lin Suan tidak berani masuki dengan santai. Berdengung. Tiba-tiba, gelombang energi yang luar biasa dahsyat datang dari bawah kaki Lin Suan, menembus tanah. Sosok Lin Suan berkedip, dan dia langsung menghindar. Engah. Kekosongan tempat dia berdiri terbelah menjadi dua. Retakan perlahan menghilang. Tiga ribu delapan belas. Seseorang. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi di bawah kakinya. Saat berikutnya, dia tercengang ketika dia melihat ke atas. Karena orang di depannya berbeda dari yang dia bayangkan. Ia bahkan tidak bisa disebut manusia. Pihak lain tembus pandang, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Meski memiliki empat anggota badan, kepalanya terlalu ganas. Di punggungnya, bahkan ada beberapa pedangki yang menembus awan seolah-olah akan membelah langit. Apa-apaan ini? Lin Suan tercengang. Suara Heitu terdengar di telinganya. Ini adalah binatang roh pedang. Heitu biasanya dilukis sebagai anting-anting dan digantum di telinga Lin Suan. Biasanya bisa digunakan sebagai perahu roh, dan bila tidak ada yang bisa dilakukan bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Mendengar kata-kata Heitu, Lin Suan tercengang. Binatang roh pedang. Itu terbentuk dari pedangki yang kuat, dikombinasikan dengan niat pedang, setelah berbagai mutasi. Itu adalah keberadaan yang bermutasi mirip dengan bentuk kehidupan. Apakah itu mirip dengan manusia bayangan bulan di istana bulan? Lin Suan bertanya. Ya, bisa dipahami seperti itu. Namun, manusia bayangan bulan harus diciptakan. Dan binatang roh pedang ini seharusnya tumbuh secara alami. Ngarai ini telah dibela oleh seorang ahli yang tiada taranya, dan berisi niat pedang yang sangat kuat. Setelah perubahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan energi dari planet Limba ini, lahirlah binatang roh pedang. Nak, hati-hati. Binatang roh pedang ini tidak lemah. Terlebih lagi, itu berisi semacam pedangki yang menguatkan diri yang tidak bisa diremehkan. Jadi begitulah keadaannya. Lin Suan mengerti. Dia menyipitkan matanya dan melihat monster tembus pandang di depannya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Bagus sekali, binatang roh pedang. Biarkan aku merasakan betapa kuatnya jiwa pedangmu. Mengaum. Di depannya, binatang roh pedang mengeluarkan suara gemuruh, menghancurkan kehampaan. Itu melesat seperti pedang menuju Lin Suan. Lin Suan tidak mengelak sama sekali. Dia berdiri di sana dengan tenang. Ketika binatang roh pedang mendekat, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Berdengung. Sword Spirit Beast memancarkan cahaya pedang dingin yang menggigit, membentuk tirai pedang yang menyelimuti Lin Suan. Kekuatan ini sungguh mengejutkan. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Segera, Lin Suan ditelan oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya, tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang itu terkoyak. Cahaya kemasan melonjak ke langit. Lin Suan mengayunkan tinjunya, menghancurkan layar pedang dan bergegas keluar. Tidak hanya itu, pukulannya juga mendarat di Sword Soul Beast, menghasilkan dentang yang keras. Weng! Binatang roh pedang terlempar dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan. Separuh tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Tidak ada darah, tapi binatang roh pedang terluka. Energi pedangnya yang hancur perlahan pulih dan terbentuk kembali. Jelas sekali dia sangat marah. Sambil mengaum, dia melayang ke langit. Tubuhnya mengeluarkan pedang kidingin yang menggigit saat dia dengan cepat menyerbu. Sungguh tak tertahankan bagi Sword Soul Beast untuk terluka. Lin Suan mendengus dingin dan melangkah maju. Saat tinju ilahi sembilan matahari bergerak, kekosongan itu terbuka. Sword Spirit Beast diselimuti oleh cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Tangisannya yang menyedihkan bergema di sembilan langit. Sword Spirit Beast kuat, tapi sayangnya, Lin Suan lebih kuat. Tinju ilahi sembilan matahari langsung meledakan binatang roh pedang dengan tiga pukulan. Setelah diledakan, binatang roh pedang berubah menjadi gumpalan pedang ki yang melayang di antara langit dan bumi. Melihat adegan ini, Lin Suan berseru kaget. Dia melambaikan tangannya dan menangkap pedang ki di tangannya. Pedang ki yang sangat dingin. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika roh pedang naga menelannya. Dia memanggil roh pedang naga dan menelan gumpalan pedang ki. Pada saat berikutnya, roh pedang naga mengeluarkan raungan naga yang keras seolah-olah dia sangat bersemangat. Adegan ini membuat mata Lin Suan berbinar. Tampaknya pedang ki dapat memberikan kekuatan pada roh pedang naga. Itu sangat baik. Memikirkan hal ini, Lin Suan mulai memburu binatang roh pedang. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Suan berkeliaran di sekitar ngarai. Selama dia menemukan binatang roh pedang, dia tidak akan melepaskannya. Lambat laun, dia masuk semakin dalam. Dan kali ini, 10 binatang roh pedang muncul di saat yang bersamaan. 10 binatang roh pedang memiliki ukuran yang berbeda, namun masing-masing dari mereka memancarkan maksud pedang yang dingin dan menggigit. Begitu mereka muncul, mereka mengepung Lin Suan dengan erat dan mengeluarkan raungan gelisah. Dalam sekejap, 10 binatang roh pedang menyerang. Mereka langsung muncul ke segala arah di sekitar Lin Suan. Pedang ki di tubuh mereka berubah menjadi cahaya pedang yang tiada tarannya dan bergegas mendekat. Dentang. Pedang api kilin terhunus dan Lin Suan memegangnya di tangannya. Pedang panjang itu menyapu segala arah. Sembilan matahari membuka langit. Di bawah pedang, semua binatang roh pedang terpotong menjadi dua. Pada saat yang sama, kepala naga muncul di tubuh Lin Suan dan menelan semua pedang ki yang dibentuk oleh binatang roh pedang. 99 pedang ki. Lin Suan menghela nafas. Dia bisa merasakan roh pedang naga telah pulih sedikit. Ini membuatnya sangat senang. Tidak hanya itu, dalam proses membunuh binatang roh pedang ini, Lin Suan mulai secara bertahap memahami dan menciptakan beberapa gerakan pedang. Meskipun jurus pedang ini tidak begitu menggemparkan seperti permainan pedang sembilan yang, namun jurus itu paling cocok untuknya. Meskipun itu hanyalah bentuk embryo dari jurus pedang, jika orang lain ada di sini dan mendengarnya, mereka akan ketakutan konyol. Berapa umur Lin Suan dan dia sudah mulai menciptakan seni bela diri sendiri. Ini sungguh menakjubkan. Pedang Lin Suan menjadi lebih tajam dan lugas. Sederhana dan langsung. Langkah ini disebutnya satu titik merah olehnya. Dengan tusukan pedang, tujuh binatang roh pedang di depannya terbelah di antara alis mereka dan tubuh mereka berubah menjadi ketiadaan. Jika itu adalah seniman bela diri manusia, titik merah akan muncul di antara alis mereka dan orang serta jiwa akan langsung hancur. Ini merupakan pukulan yang fatal, tidak memberikan kesempatan pada jiwa lawan untuk melarikan diri. Setelah membunuh lusinan binatang roh pedang dan menelan pedang kim mereka, Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan aura kuat di depannya. Aura ini terlalu kuat, melampaui gabungan semua binatang roh pedang sebelumnya. Mungkinkah ada binatang roh pedang yang lebih mengerikan lagi? Dia tidak tahu. Dia memutuskan untuk turun dan menyelidiki. Setelah berjalan selama beberapa saat, Lin Suan akhirnya berhenti. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan muncul dari matanya saat dia menatap sesuatu yang tidak jauh. Itu adalah sebatang rumput, tingginya setengah meter. Warnanya abu-abu dan sangat mirip dengan pemandangan sekitarnya. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah batang rumput ini terlalu tajam, seperti pedang dewa yang ditancapkan ke dalam tanah. Aura yang dipancarkannya bahkan membuat tubuh Lin Suan sedikit gemetar. Jenis rumput apa ini? Ini terlalu menakutkan. Lin Suan terkejut. Dia merasakan keinginan yang tajam, pantang menyerah, dan tidak bisa dihancurkan darinya. Tangkai rumput biasa tumbuh di atas pedang Ki, dan bersama dengan niat pedang yang tidak bisa dihancurkan, akhirnya membentuk keadaan seperti itu. Ini adalah hal yang luar biasa bagi seorang pendekar pedang. Kata Hei Tu. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menelan ludahnya dan cahaya menyala keluar dari matanya. Sungguh, itu adalah hal yang luar biasa. Hal ini akan sangat membantu peningkatan dawa pedangnya. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan benda ini. Berdengung. Lin Suan baru saja mengulurkan telapak tangannya dan meraih di depannya. Namun, pedang Ki dingin yang menggigit di langit menebas tangan emas itu dan menggoyangkan telapak tangannya ke belakang. Murid Lin Suan mengerut saat dia merasakan aura menakutkan mengalir ke arahnya. 3019. Berdengung. Dia berubah menjadi ketiadaan, dan tempat di mana dia awalnya berdiri tanpa ampun terkoyak. Cakar tembus pandang perlahan menghilang. Lin Suan muncul di udara jauh di kejauhan, mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Mengerikan sekali. Swat Sol Beast muncul di depannya, tapi Swat Sol Beast ini terlalu menakutkan. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari Swat Sol Beast sebelumnya. Tak hanya itu, aura di tubuhnya pun terlalu menakutkan. Dan itu tampak seperti seekor naga. Seekor naga pedang dengan 18 pedang Ki di punggungnya, berkedip-kedip dengan cahaya dingin seperti sisik. Swat Sol Beast terlalu kuat. Ia telah melampaui seorang jenius seperti Raja Naga Api, Situ Sautian, dan Yuan Kui. Orang ini sudah memiliki 60 ribu unit kekuatan kuno, kan? Lin Suan menghela nafas. Dia tidak menyangka akan ada keberadaan seperti itu di ngarai. Jika binatang jiwa pedang ini ditempatkan di dunia roh sejati, ia pasti dapat menyapu seluruh umat manusia dan para jenius kuno. Biarpun ditempatkan di ekstraordinari warrior manor, monster biasa bukanlah lawannya. Dapat dikatakan bahwa ini pastilah binatang buas yang tiada taranya. Di bawah, Swat Sol Beast menatap Lin Suan, dan cahaya merah menyalam muncul di matanya. Apakah dia sudah mengembangkan emosinya? Nak, kamu harus berhati-hati. Hei itu mengingatkan. Lin Suan mengangguk. Bagus sekali, Swat Sol Beast dari sebelumnya tidak membuatku tertarik. Yang ini seharusnya tidak mengecewakan saya. Pedang api kilin di tangannya mekar. Mengaum, mengaum. Swat Sol Beast menatap Lin Suan dan meraum dengan gila. Namun, pihaknya tidak bertindak gegabuh. Jelas sekali, seharusnya ada perasaan bahwa pemuda di depannya sangat berbahaya. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia juga melihat niat pihak lain. Swat Sol Beast ini sepertinya sedang mengincar rumput. Namun, bagaimana ia bisa menyerah? Saat berikutnya, dia melihat monster besar di depannya dan mencipir. Gunakan cara apapun yang Anda miliki. Jika tidak, patuhlah jadilah pedang kiku dan berikan energi untukku. Lin Suan menatapnya dengan tatapan berapi-api. Jika jiwa pedang naga besar melahap binatang jiwa pedang ini, ia mungkin akan sama kuatnya dengan gabungan semua binatang jiwa pedang lainnya. Bagaimana mungkin Lin Suan tidak tergoda? Mendengar kata-kata Lin Suan, binatang roh pedang meraum dengan marah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang pedang. Gelombang pedang begitu padat sehingga benar-benar menyelimuti ruang tempat Lin Suan berada. Ledakan. Ruang itu hancur ketika kekuatan destruktif mencoba merobek tubuh Lin Suan. Dia memang sangat kuat. Pedang kilin api milik Lin Suan jauh lebih kuat daripada binatang roh pedang sebelumnya. Pedang kilin api Lin Suan berubah menjadi busur di udara. Seperti kilin api, ia keluar dengan cepat. Itu menghancurkan energi destruktif di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan pedangnya. Cahaya pedang bersinar seolah membelah dunia. Dia menyerang Swat Soul Beast. Ding-ding-dang-dang. Keduanya mulai berkelahi. Lin Suan adalah ahli dalam pedang dao, dan pedang ki dari binatang roh pedang bahkan lebih tajam. Dia berasal dari niat pedang yang membelah bintang. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, namun tetap saja sangat menakutkan. Jadi saat mereka bertarung, itu setara dengan pertarungan dua pendekar pedang tiada taraf. Pedang ki versus pedang ki. Masing-masing dari mereka seperti naga sungguhan, membelah dunia dan menghancurkan segalanya. Keduanya bertarung di langit, dan pertempuran itu sangat menakutkan. Lin Suan tidak menggunakan apapun lagi. Dia hanya menggunakan pedang ki miliknya untuk melawan binatang jiwa pedang karena dia ingin mengasah dao pedangnya. Titik merah. Lin Suan menikam dengan pedangnya. Ini adalah cahaya pedang yang dia temukan sendiri. Benar saja, di saat berikutnya, pedang ki menusuk ke arah glabela Swatsoul Beast. Dentang. Glabela dari Swatsoul Beast retak, dan tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Namun, kekuatannya sangat kuat, dan pada akhirnya, ia bertahan. Dengan suara gemuruh, ia berubah menjadi binatang iblis dan meraung ke sembilan langit. Tubuhnya diselimuti oleh pedang ki, dan glabela yang retak dipulihkan kembali. Hampir, Lin Suan menghela nafas dalam hati. Sayangnya dia masih memikirkan titik merah, dan itu tidak sempurna. Kalau tidak, pedang ini akan mampu membunuh Swatsoul Beast. Berdengung. Binatang jiwa pedang itu meraung, dan delapan belas roh pedang di belakangnya terbang keluar dan berubah menjadi pedang dewa yang jatuh dari langit. Dengan ledakan, pedang itu bertabrakan dengan pedang ki lin yang berkobar, menyebabkannya bergetar. Roh pedang kedua dan ketiga datang. Lin Suan terus menghindar, dan pada saat yang sama, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tubuhnya untuk melawan roh pedang. Namun, delapan belas roh pedang ini sangat menakutkan. Salah satu dari mereka memukul Lin Suan, dan Lin Suan dikirim terbang. Itu menarik. Lin Suan tertawa. Pedang ini telah melukainya sedikit, tapi dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, ia dengan cepat menyerang lagi. Satu pedang, pedang lainnya. Teknik pedang Lin Suan menjadi semakin ganas, dan ada rune misterius saat dia menyerang. Engah. Akhirnya, pedang ini menembus tubuh Swat Soul Beast, menciptakan sebuah lubang. Swat Soul Beast berteriak kesakitan, dan ingin pulih. Namun, Lin Suan tidak akan melepaskan kesempatan bagus itu. Dia menggunakan teknik pedang sembilan matahari, dan semua jenis keterampilan mistik digunakan. Akhirnya, Swat Soul Beast hancur berkeping-keping. Mengaum. Jiwa pedang naga besar bergegas keluar dan menyerap pedang ki yang tersebar. Lin Suan tidak segera mengambil rumput berbentuk pedang. Sebaliknya, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan membiarkan roh pedang naga memurnikan pedang ki. Setelah sekitar satu jam, Lin Suan membuka matanya dan berdiri lagi. Dia melihat rumput berbentuk pedang. Selanjutnya, tiba waktunya untuk mengumpulkan Swat Star Grace. Pedang ki di rumput berbentuk pedang sangat kuat, dan bahkan lebih menakutkan daripada binatang jiwa pedang. Oleh karena itu, Lin Suan harus lebih berhati-hati. Dia membuka telapak tangannya dan membentuk segel kuno satu demi satu, membentuk sangkar dan menutupi area di depannya. Namun, ketika dia berada 10 meter dari rumput berbentuk pedang, rumput tersebut bereaksi, dan daunnya yang lembut berkibar tertiup angin. Puluhan ribu pedang ki melonjak ke segala arah, langsung menembus beberapa jimat yang dikirim Lin Suan. Sangat kuat, Lin Suan terkejut. Dia menggunakan tangan naga Azure, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membentuk kepala naga dan meraih ke depan. Dalam sekejap, rumput berbentuk pedang tertutupi. Dia menggunakan kekuatannya dan mengeluarkan rumput berbentuk pedang. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah. Tidak baik. Pedang ki yang kuat meledak dari rumput berbentuk pedang. Pedang ki abu-abu menembus udara dan mendorong tangan naga Azure, dan bergegas ke awan. Telapak tangan Lin Suan berdarah. Dia terkejut, sungguh maksud pedang yang menakutkan. Lin Suan terkejut. Pedang ki abu-abu ini seperti warna merah yang saleh, menembus udara. Itu langsung menuju awan. Ekspresi Lin Suan tampak mengerikan. Sepertinya dia perlu melakukan sesuatu untuk menekan rumput berbentuk pedang. Saat Lin Suan hendak menyerang lagi, awan di langit mulai bergulung, dan suara udara yang ditembus terdengar. Aliran aura kuat mengalir ke bawah. Seseorang datang. Lin Suan mengerutkan kening. Dia ingin mempercepat, tetapi orang-orang di atas sepertinya merasakannya. Mereka berseru, beraninya kamu. 3020. Sinar cahaya yang sangat dingin turun dari langit, menghancurkan kehampaan saat itu menebas ke bawah. Tiga siluet hijau menakutkan melesat ke arah Lin Suan, menjeratnya. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak menerima serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya ke samping dan menghindari dua serangan dingin itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di atasnya, kekosongan hancur, dan sekelompok orang kuat turun. Mereka berdiri dalam kehampaan, melihat ke bawah ke tanah. Maksud pedang dari sehelai rumput, sungguh pedang ki yang mengerikan. Untuk memiliki niat pedang seperti itu, ini pasti sesuatu yang bagus. Orang-orang yang muncul semuanya menatap ke arah rumput berbentuk pedang. Selamat, Tuan Muda Yun. Selamat. Banyak orang berteriak kegirangan pada pemuda berpakaian putih di depan. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan mengangguk. He he, aku sangat beruntung. Sepertinya aku bisa meningkatkan dao pedangku lagi. Penjahat, pergi dan bawakan aku rumput berbentuk pedang. Pemuda berbaju putih berkata dengan bangga. Di sampingnya, ada seorang pemuda berjubah binatang. Setelah mendengar perintah tersebut, dia terbang ke bawah. Ketika dia setengah jalan, dia dipukul mundur oleh pedang. Dia menjerit kesakitan, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Ah! Ceritan panik hudulum terdengar. Orang-orang di atas juga tercengang. Pemuda berkulit putih, wajah Tuan Muda Yun menjadi gelap. Yang lainnya meraung. Sial, siapa itu? Mungkinkah kekuatan rumput berbentuk pedang itu begitu mengerikan? Tidak, seseorang melakukannya. Itu orang itu. Mereka menatap seorang pemuda berbaju merah di sampingnya. Nak, apakah kamu yang melakukannya? Suara mereka dingin. Banyak dari mereka memancarkan aura yang kuat. Sangat asing. Siapa dia? Aku tidak tahu. Aku hanya akan melumpuhkannya. Karena dia berani menyerang kita, kita akan membuatnya berharap dia mati. Suara orang-orang ini dingin dan mematikan. Pemuda berbaju merah di tanah secara alami adalah Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia memandang orang-orang di depannya. Dia tidak mengenal orang-orang ini. Dari gambar di pakaian mereka, dia tidak tahu dari sekte mana mereka berasal. Apakah mereka berasal dari gunung lain di House of Prodigy? Dia juga tidak tahu. Namun, pihak lain justru berani merampas barangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, serangan pedang tadi adalah peringatan bagimu. Benda ini milikku. Cepat pergi, jangan paksa aku bergerak. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di atas tercengang. Apa, apakah ini milikmu? Orang-orang ini menengadah ke langit dan tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu. Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Apapun yang kita inginkan, itu milik kita. Beraninya kamu bersaing dengan kami. Dengan patuh melumpuhkan tanganmu sendiri, berlutut di tanah, dan menunggu kematian. Boneka kecil, sepertinya kamu benar-benar belum mengetahui besarnya langit dan bumi. Kamu berasal dari sekte mana? Nada yang arogan. Dari mana asal kalian? Lin Suan membalas. Orang-orang ini sangat arogan. Ini sudah merupakan perampokan yang terang-terangan. Dengarkan baik-baik, kami dari Istana Awan Surgawi. Ini Tuan Muda Yun kita. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, berlutututlah di sini dengan patuh. Jika tidak, Anda akan mati. Rumah Awan Surgawi. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Lin Suan dengan dingin menggelengkan kepalanya. Seperti yang saya katakan, saya menemukan benda ini terlebih dahulu. Terlebih lagi, binatang penjaganya juga dibunuh olehku. Ini rampasan perangku, dan tak seorang pun boleh menyentuhnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, enyahlah atau mati. Tubuh Lin Suan mengeluarkan niat membunuh dingin yang menggigit. Jawaban ini mengejutkan orang-orang di langit. Tidak kenal mereka, tidak tahu rumah Awan Surgawi. Bagaimana mungkin? Karena pihak lain bisa datang ke sini, itu berarti mereka bukan sampah. Mereka harus memiliki bakat dan kekuatan. Lalu mengapa mereka belum pernah mendengarnya? Saat berikutnya, mata pemuda berpakaian putih di tengah meledak dengan cahaya dingin yang menggigit. Anda bukan dari bintang pahlawan. Bintang pahlawan apa? Lin Suan juga tercengang. Mungkinkah orang-orang ini berasal dari dunia bintang lain? Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, maka sekarang, setelah memasuki rumah prajurit luar biasa, dia tahu bahwa ada ribuan dunia di alam semesta. Dunia roh sejati mereka hanyalah salah satunya. Selain itu, ada banyak dunia bintang. Tampaknya orang-orang di depannya ini bukan berasal dari dunia roh sejati mereka. Jawaban Lin Suan sekali lagi mengejutkan orang-orang di atas. Wajah pemuda berpakaian putih itu tenggelam. Dia bukan dari bintang pahlawan kita, dia seharusnya dari dunia bintang lain. Bunuh dia. Saat suaranya jatuh, di langit, dua sosok menembus kehampaan dan bergegas mendekat. Kedua orang ini mengenakan baju perang yang berkilauan dengan kilau logam, mekar dengan tanda misterius. Dua pedang perang muncul di tangan mereka, mengeluarkan suara nyaring. Pedang pertempuran melambai, dan pedang ki yang menakutkan menyelimuti Lin Suan. Pedang ki orang lain memotong semua rute pelarian Lin Suan. Jelas sekali, keduanya adalah ahli kebanggaan surga. Langkah pertama mereka merupakan pukulan fatal. Selain itu, mereka sangat berpengalaman dan tidak memberi Lin Suan kesempatan untuk melarikan diri. Lin Suan mendengus dingin, melambaikan pedang skala api, berubah menjadi kilin api, dan terbang ke dalam kehampaan. Di sisi lain, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, mengubahnya menjadi pagoda emas yang menekan lingkungan sekitar. Dengan ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Kedua orang itu terlempar, muntah darah. Wajah mereka penuh kejutan. Orang-orang di langit juga tercengang. Apa? Anak ini sangat kuat. Oh, ini cukup ramai. Pada saat ini, suara mengejek lainnya terdengar. Kemudian, di sisi lain langit, terjadi fluktuasi energi, dan sebuah kapal perang besar terbang di atasnya. Di kapal perang, ada beberapa sosok dengan aura yang sama menakutkannya. Silver Fox, kenapa kamu ada di sini? Melihat kapal perang dan orang-orang di dalamnya, Tuan Mudayun juga mengerutkan kening. Di kapal perang berdiri seorang wanita berjubah perak. Rambutnya berwarna perak, dan bahkan matanya pun berwarna perak. Silver Fox mendengar ini dan terkekeh. Lelucon yang luar biasa. Keruntuhan ini bukan milikmu. Mengapa saya tidak bisa datang? Eh, ada rumput bintang pedang tunggal di bawah. Sungguh niat pedang yang kuat. Mata Silver Fox berkedip saat dia menatap ke bawah. Sial, aku menemukannya. Tuan Mudayun berteriak dengan dingin. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, bawalah orang-orang Anda dan segera pergi. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah membawa banyak orang kali ini. Aku tidak takut padamu. Apakah begitu? Silver Fox menyipitkan matanya saat mendengar ini. Huff. Di bawah, Lin Suan mendengus. Yang lainnya, baiklah, aku akan memberitahumu hal yang sama. Pedang ini milikku. Kalian berdua, keluar dari sini. Suara Lin Suan nyaring, dan tubuhnya memancarkan aura dingin yang menggigit. Kekuatan yang menakutkan dan mengerikan akan segera meletus. Di langit, orang-orang di kapal perang juga tercengang saat mendengar ini. Ada orang lain. Siapa ini? Melihat hanya ada satu orang, dia pasti dari kehidupan sebelumnya. Adegan ini membuat mereka tercengang. Orang-orang di kapal perang memandang Tuan Mudayun dan yang lainnya. Tuan Mudayun mendengus dingin. Dia bukan dari planet pahlawan. Aku ingin tahu dari planet mana dia berasal. Bunuh saja dia. Jangan khawatir. Bukan dari planet pahlawan. Tidak heran. Kerubah perak mengangguk. Seorang pria di belakangnya mendengus. Tidak heran. Beraninya dia berbicara dengan Master Silver Fox seperti ini. Terima kasih. Tidak heran. Tidak heran. Terima kasih. Tidak heran. Terima kasih. Tidak heran. Tidak heran. Terima kasih.